Kembali Bapak, Ibu, Saudara Bapak Yahweh memberkati Saudara sekalian Shalom Aleyhim Bapak Yahweh memberkati Saudara Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, Saudara-saudara Malam ini ada satu pertanyaan atau biasanya hal ini suka ditanyakan oleh orang-orang yang mungkin tidak begitu percaya akan adanya Tuhan dia berkata begini Saudara-saudara Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna dan kalau Tuhan menciptakan sesuatu itu selalu sempurna tetapi kenapa kok ada bayi yang lahir seperti itu aneh Saudara-saudara nah ini saya tunjukkan ada seorang bayi yang kakinya ada enam jadi kalau sama tangannya jadi delapan Saudara-saudara kalau dipertanyakan mungkin gambar ini bisa dijadikan alat oleh kaum ateis untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada kalau memang Tuhan ada kenapa kok Tuhan kejam sampai menciptakan anak yang seperti itu saya tunjukkan gambar ini ini bukan gambar rekayasa Saudara tapi benar-benar nyata sebetulnya saya akan putarkan videonya ada beberapa anak bayi yang lahir itu sangat mengerikan tetapi saya pikir tidak usah karena kurang begitu nyaman untuk dilihat Saudara-saudara ini yang saya lihat ini yang masih agak lumayan terus ada lagi bayi yang matanya cuma satu mulutnya juga tidak ada Saudara-saudara lalu ada yang lahir seperti ini mulutnya lebar sekali dan ada juga yang lahir tangannya bersirip nah disini Saudara-saudara kadang orang membuat sebuah pertanyaan ini Tuhan itu sebetulnya ada atau tidak Tuhan itu adil atau tidak masa si Tuhan kok tidak bisa melihat perasaan dari orang yang punya bayi itu bukankah ini akan sangat menderita sekali kemudian juga ada seorang bayi juga yang wajahnya seperti kata Saudara-saudara nah hal-hal yang seperti ini membuat sebuah pertanyaan yang sepertinya sulit untuk dijawab apakah betul Tuhan itu ada? apakah betul Tuhan itu adil? kok Tuhan izinkan sampai terjadi hal seperti ini Saudara-saudara nah apabila pertanyaan ini diajukan kepada kita Saudara-saudara maka saya akan memberikan satu jawaban bahwa kelahiran bayi yang aneh-aneh tadi itu sebetulnya kalau Saudara mau lihat di internet itu banyak sekali Saudara sangat mengerikan sekali ada bayi yang dua dua orang dempet tapi mukanya cuma satu saya pada waktu ke Bangkok kemarin saya pergi ke satu museum namanya museum forensik nah disitu ditunjukkan ada bayi yang begitu banyak sekali dan bentuknya itu aneh-aneh Saudara ada yang bentuknya seperti binatang juga dan ada juga yang kepalanya besar sekali itu yang dikenal dengan hidrosefalus ya di dalam bahasa kedokterannya besar sekali kayak balon gitu saya masuk di museum itu itu saya merasakan ada roh duka yang begitu kuat sekali Saudara saya bisa membayangkan bagaimana si ibu ini ketika dia menyerahkan bayinya ke museum itu yang seharusnya bayi itu dibawa yang seharusnya bayi itu bertumbuh dengan sempurna tetapi ternyata bayi itu lahir cacat Saudara maka saya memiliki beberapa memberikan jawaban jawaban saya begini Saudara bahwa peristiwa bayi sampai lahir cacat itu banyak sekali faktornya ini baru faktor yang saya ketahui ini versi saya tapi bisa saja ada faktor-faktor yang lain yang kalau dipelajari akan bermunculan lebih banyak lagi yang pertama adalah faktor genetika atau keturunan saya pernah melihat juga bahwa di internet ya Saudara-saudara itu ada satu keluarga cuman saya coba untuk mencari kalau nggak ketemu tapi dulu pernah saya lihat ada satu keluarga itu lahir cacat semua Saudara dan cacatnya itu sangat mengerikan bukan cuman cacat sumbing mulutnya cuman tangannya cuman satu bukan begitu tapi aneh-aneh walaupun saya juga sering melihat ada anak yang lahir tanpa tangan tanpa kaki jadi kayak guling gitu itu sangat mengerikan sekali Saudara-saudara dan saya kasihan kalau melihat anak ini hidup itu bagaimana nantinya bahkan sampai ada orang perempuan kembar siam dempet sampai dewasa bahkan sampai mendapatkan gelar sarjana dua-duanya tetapi sayang sekali pada waktu dicoba untuk dipisahkan mereka akhirnya mati dua-duanya ini yang pertama mati tidak berapa lama satunya lagi mati padahal seorang perempuan jadi bisa saja terjadi karena faktor genetika atau keturunan atau yang kedua karena radiasi radioaktif ini juga bisa membuat janin yang ada di dalam perut seseorang itu cacat jadi kita tidak boleh semena-mena lalu mengatakan Tuhan itu jahat Tuhan itu tidak adil kenapa Tuhan izinkan hal ini nah ini seringkali dipakai oleh kaum ateis untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada tapi saya katakan Tuhan itu ada dan dia sangat adil tapi kalau sampai peristiwa itu terjadi maka banyak faktor bisa saja faktor genetika bisa saja faktor adanya radioaktif bisa saja karena ketika si ibu ini mengandung dia mengkonsumsi obat-obatan itu juga bisa makanya jangan sampai ketika seorang ibu itu mengandung lalu sembarangan minum obat apalagi kalau kandungan itu tidak dikehendaki kadangkala orang berusaha untuk menggugurkan dengan berbagai macam cara apakah itu dipijat apakah itu dikasih obat wah itu kasihan janinnya saudara biarkan saja dia lahir mungkin orang berdare loh ini anak ini tidak aku kehendaki aku malu ya suka tidak suka mau tidak mau harus dilahirkan kalau tidak ingin jadi pembunuh melakukan dosa saja sudah salah malah sekarang anaknya dikorbankan sekalian nah ini mengkonsumsi obat-obatan kemudian yang keempat mengalami tekanan yang hebat itu juga bisa terjadi saudara seorang janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu ketika rumah tangganya itu tidak harmonis itu biasanya bisa menjadi cacat bayinya kalau dia tidak cacat fisik bisa saja cacat mental kalau yang laki ya kayak perempuan gitu yang perempuan mungkin seperti laki-laki jadi tidak normal saudara jiwanya ini terganggu itu bisa saja karena ketika si ibu ini mengandung kehidupan rumah tangganya terjadi konflik sehingga si ibu ini mengalami suatu tekanan yang begitu hebat kemudian faktor yang berikutnya yaitu karena kelainan kromosom makanya kalau orang mau menikah itu biasanya suka diadakan tes dokter terlebih dahulu bagaimana kaum prianya bagaimana wanitanya supaya nanti kalau melahirkan itu bisa melahirkan secara normal kelainan kromosom ini juga bisa membuat bayi itu cacat kemudian ibu hamil tetapi kekurangan gisi nah ini juga bisa terjadi perubahan bentuk tubuh dari bayi tersebut kemudian pengaruh faktor sosial misalnya lingkungan yang memakai psikotropika narkoba atau merokok makanya seorang perempuan tidak dianjurkan untuk merokok walaupun kalau saya lihat di Eropa itu banyak perempuan yang merokok ketika saya jalan-jalan di Belanda saya banyak melihat ada orang perempuan cewek-cewek yang merokok saudara saya berpikir ini orang ini apa gak ngerti apa ya bahwa dia ini belum menikah karena saya lihat juga masih muda saya juga memperkirakan umurnya sekitar dua puluhan tetapi dia merokok dengan enaknya di pinggir jalan nah ini juga bisa membahayakan janin pada waktu dia mengandung karena faktor lingkungan ya faktor sosial kemudian yang kedelapan yaitu karena virus itu juga bisa membuat bayi di dalam kandungan itu cacat dan yang berikutnya secara hukum spiritual yaitu campur tangan setan bisa saja adanya perjanjian dengan setan atau berkenaan dengan dunia supranatural misalkan mimpi ketemu orang tua dan diajak bersetubuh tetapi karena tidak mau terus orang tua itu ngutuki nanti anakmu lahir cacat lahirnya jadi begini bisa dan itu sudah menyangkut dunia supranatural sudah sedara kemudian yang berikutnya itu sugesti itu juga bisa membuat seorang bayi itu lahir cacat kalau sugesti saya dulu pernah dikasih tahu sama emak saya nenek saya itu berkata begini pada saat istri saya mengandung elis emak saya bilang kamu jangan nembakin tikus karena saya paling seneng berdili tikus karena di tempat saya banyak tikus tak berdili sampai sekarang saya hobi nembakin tikus nah nenek saya berkata awas istrimu lagi mengandung nanti kalau kamu nembakin tikus anakmu jadi kayak tikus mulutnya wah saya waktu itu mengatakan oh tidak saya akan buktikan bahwa anak Tuhan tidak akan seperti itu terus nenek saya cerita kamu tahu gak bahwa di desa itu dia cerita ada seorang yang juga membunuhin tikus akibatnya waktu lahir anaknya seperti tikus mulutnya saya bilang biarin aja karena dia tidak percaya kepada Tuhan kalau saya kan percaya Tuhan nenek saya sambil marah berkata wah suak karepmu diomongin gak nurut ya saya gak peduli terus tapi buktinya anak saya mulutnya tidak kayak tikus saudara nah ini merupakan sugesti saudara jadi sugesti ini juga sangat berbahaya bisa membuat seseorang itu kayak mengimani begitu saudara meyakini bahwa oh yang dikatakan orang itu benar jadilah benar nah sekarang dimanakah keadilan Tuhan itu kenapa orang tidak pernah bersyukur bahkan anti Tuhan kok hidupnya nyaman nah ini pertanyaan kedua saudara yang pertama tadi berkenaan dengan kenapa kok ada bayi yang lahir cacat dan mengerikan bukankah Tuhan itu adil kenapa kok Tuhan izinkan hal itu terjadi kemudian pertanyaan kedua adalah dimanakah Tuhan itu berada kalau memang Tuhan itu ada kenapa kok orang yang katanya suka bersyukur berterima kasih ibadah ibadahnya setia mungkin juga mengembalikan persepuluhan tetapi kenapa kok hidupnya penuh tantangan penuh penderitaan sementara orang yang tidak pernah berterima kasih kok dia hidupnya kaya gemuk gemuk sehat sehat lalu dimana sebetulnya keadilan Tuhan itu biasanya saudara pertanyaan ini bukan saja dilontarkan kepada seorang yang tidak percaya Tuhan tetapi orang yang terlalu lama hidup dalam penderitaan sehingga dia berpikir percuma saja saya mempertahankan iman kalau ternyata yang saya lihat dalam pemandangan sehari-hari itu kayak hukum terasa terbalik seorang koruptor orang yang hidupnya brengsek orang yang hidupnya tidak benar kok sehat sehat kaya cantik cantik ganteng kenapa ada apa ini nah saudara hal yang seperti ini itu pernah dipertanyakan oleh Bani Asaf kalau kita melihat di kitab Tehilim mari kita coba lihat kitab Tehilim sudah-sudah kita akan baca satu pasal penuh ini masmur yang dinyanyikan oleh Asaf Asaf ini adalah satu kelompok pemuji Tuhan itu ada Asaf ada Bani Yedutun itu adalah orang-orang yang tugasnya memuji Tuhan saudara nah rupa-rupanya Asaf ini dia melihat hukum itu terasa terbalik kenapa orang yang brengsek hidupnya kok nyaman tapi orang yang dekat sama Tuhan kok hidupnya penuh dengan tantangan dan penderitaan nah mari coba kita akan lihat bersama-sama kita baca dari ayat 1 sampai ayat 28 secara cepat saya bacakan untuk saudara masmur Asaf sesungguhnya Elohim itu baik bagi Israel bagi orang yang tulus hati namun aku kakiku hampir tersandung langkah-langkahku hampir tergelincir sebab aku cemburu terhadap orang yang sombong aku melihat kemakmuran orang fasik sebab tidak ada rasa sakit pada kematian mereka dan tubuh mereka gemuk mereka tidak mengalami penderitaan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain oleh sebab itu keangkuhan menjadi kalung mereka dan kekejaman menyelimuti mereka seperti pakaian mata mereka memelotot karena kegemukan mereka telah memamerkan gambaran hati mereka memaki maki dan berbicara dalam kebencian mengenai penindasan mereka berbicara dari tempat tinggi mereka mengarahkan mulutnya menentang langit dan lidahnya membual di bumi oleh karena itu umatnya akan kembali ke sini dan air yang penuh akan dialirkan kepada mereka dan mereka berkata bagaimana Elohim mengetahuinya apakah pengetahuan pada yang maha tinggi lihatlah inilah orang fasik dan orang gampang mereka senantiasa menambah kekayaan sesungguhnya sia-sia aku menyucikan hatiku dan membasuh tanganku dalam ketidak bersalahan sebab aku kena tulah sepanjang hari dan kemalangan menimpa aku setiap pagi jika aku berkata biarlah aku bercerita demikian lihatlah aku telah menghianati generasi anak-anakmu ketika aku berpikir untuk mengetahuinya hal ini menjadi kesulitan dalam pandanganku sampai aku masuk ke tempat kudus Elohim aku memperhatikan kesudahan mereka sesungguhnya engkau akan menempatkan mereka di tempat yang licin engkau menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran betapa mereka menjadi hancur dalam sekejap mereka habis lenyap oleh karena kengerian bagaikan mimpi pada saat bangun ya Tuhan ketika bangun engkau memandang hina rupa mereka sebab hatiku tersiksa dan buah pinggangku tertusuk-tusuk aku kasar dan tidak mengetahui aku seperti binatang di dekatmu namun aku senantiasa bersamamu engkau memegang tangan kananku engkau menuntun aku dengan nasihatmu dan kemudian engkau membawa aku kepada kemuliaan siapa kiranya ada padaku di syamayim selain engkau aku tidak menginginkan apapun di bumi bagingku dan hatiku habis lenyap tetapi Elohim adalah batu karang dan bagianku untuk selama-lamanya sebab lihatlah orang yang jauh daripadamu akan binasa engkau akan membinasakan orang yang berjina dengan meninggalkan engkau namun aku bagiku dekat Elohim itu baik aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Yahweh untuk menyatakan semua perbuatannya nah bapak ibu yang terkasih di ayat ayat ini asaf rupa-rupanya mengalami kekecewaan kepada Tuhan asaf asaf ini berpikir kenapa orang-orang yang tidak pernah berterima kasih kok hidupnya nyaman kenapa orang-orang yang bahkan menentang Tuhan dengan kesombongan kok hidupnya enak sementara aku yang menjaga kesucian hidupku penuh dengan tantangan dan penderitaan nah saudara yang terkasih hal seperti ini kadangkala dipertanyakan oleh orang-orang yang percaya kepada bapak Yahweh yang terus menerus menghadapi tantangan menghadapi penderitaan dalam hidup mereka lalu kita membuat sebuah pertanyaan yang sama apakah benar di dalam hatiku pernah mengatakan seperti itu apakah benar aku pernah berkata kenapa orang itu kok kaya raya sementara aku menderita bukankah aku itu setia doa pagi bukankah aku setia beribadah aku menjaga jalanku dalam satu kebenaran kenapa yang aku lihat dunia seolah-olah hukum itu terbalik saudaraku yang terkasih pertanyaan inilah yang sekali lagi dipertanyakan oleh Bani Asaf dan saya percaya bahwa kita sekalian perlu membutuhkan jawaban ada apa sebetulnya ini nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam kitab Tehilim 73 itu merupakan rintihan hati Asaf Asaf ini adalah seorang imam keturunan Lewi kepala pemimpin pujian di dalam baik Elohim saudara bisa melihat di dalam kitab Difre Hayamim Aleph pasal 14 ayat 4-5 seorang yang menjaga kekudusan hidup tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-13 namun dia mengalami kekecewaan kegetiran dan pait hati yang dalam terhadap Tuhan karena ia melihat kondisi realita hidup yang sangat berbeda dengan konsep pikirannya jadi Asaf pada waktu itu berpikir bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu hidupnya enak selalu hidupnya nyaman bukankah kita juga sering mendengar berita seperti itu saudara tetapi apa yang terjadi jikalau kita sendiri yang mengalami seperti yang Asaf lihat pada saat itu dia melihat satu kegetiran dalam hidup seolah-olah kehidupan itu terasa tidak adil nah Bapak Ibu yang terkasih dari sisi materi orang-orang fasik dan tidak mengenal Tuhan terlihat sehat sukses kaya lalu dia membandingkan dengan dirinya sendiri kalau saudara melihat ada orang yang di luar Tuhan hartanya begitu banyak mobilnya juga begitu banyak rumahnya juga begitu banyak lalu apa yang ada terlintas dalam pikiran kita seringkali saudara dunia itu diukur dengan kekayaan sehingga kadangkala kalau bahkan gembala jemaat sekalipun itu kalau melihat orang kaya itu matanya jadi hijau terbukti di kota ini juga sudah tidak asing lagi ada gembala ketika yang datang itu orang yang ekonominya rendah wah cenderung untuk diabaikan tetapi kalau yang datang itu punya mobil apalagi punya toko emas wah itu gembala sudah kayak ngemis-ngemis saudara melayani dengan sebaik mungkin nah ini kan sesuatu yang mengerikan saudara kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berhati-hati akan roh yang tamak ini nah disini kita akan melihat jalan keluarnya bagaimana bukankah kita juga sering dalam hati kecil kita muncul sebuah pertanyaan iya ya kenapa ya kok orang itu kaya raya padahal hidupnya brengseknya enggak karu-karuan kenapa ya mobilnya banyak rumahnya besar-besar sementara aku kok seperti ini nah ini coba kita akan lihat bagaimana jalan keluarnya asaf ini saudara yang kalau kita lihat dari masmurnya dia akhirnya sadar tentang kekeliruannya dia memiliki pandangan yang berbeda nah kita akan coba mempelajari saudara rupanya asaf ini melayani Tuhan tetapi memiliki konsep agama lain yaitu agama timbal balik atau konsep agama itu selalu ada timbal balik yaitu beranggapan bahwa bila kita setia melayani dan berkorban bagi Tuhan maka Tuhan pun harus menggantikan beberapa kali lipat nah ini berarti seolah-olah aku selalu menuntut sesuatu kepada Tuhan saudara inilah konsep agama sebetulnya konsep agama adalah konsep timbal balik tetapi berbeda dengan konsep iman kita kepada Tuhan setidak tibanya kita menyadari bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Bapak Yahweh hidup kita ini sudah dihapuskan dari segala dosa karena sering saya mendengar ada orang yang membuat pernyataan kenapa sejak saya menjadi orang percaya sampai hari ini kenapa kok sepertinya aku tidak pernah mengalami mujizat nah saya sering memberitahu kepada orang-orang tersebut saya katakan kamu percaya kepada Tuhan Yeswa atau tidak oh percaya nah kamu bisa percaya kepada Yeswa itu sebetulnya mujizat awal yang kamu dapatkan mujizat apa mujizat dari kita yang seharusnya masuk ke dalam neraka tetapi kita diangkat oleh Tuhan dijadikan anaknya kita dijadikan keluarga kerajaan samayim amin saudara-saudara kenapa hanya kepercayaan iman kita kepada Yeswa saja yang diajarkan untuk memanggil sang pencipta dengan panggilan Bapak agama manapun di dunia ini tidak ada panggilan terhadap sang pencipta dengan Bapak tidak ada kecuali Yeswa yang mengajarkan bahwa kita memanggil sang pencipta itu bukan seperti panggilan orang-orang yang beragama seolah-olah Tuhan itu nunjau di sana untuk menjangkau Tuhan itu sepertinya sangat sulit sekali dan memang betul yang namanya agama manusia berusaha untuk menjangkau Tuhan saya katakan sampai mati tidak akan pernah bisa menjangkau Tuhan kenapa karena Tuhan itu adalah sosok pribadi yang mahasuci dan dia adalah sosok pribadi yang tidak terbatas jadi manusia untuk menemukan Tuhan itu sangat sulit tetapi iman kita diberitahu melalui kitab suci bahwa sang pencipta itu sendiri yang turun menemui manusia setiap kali manusia itu berdosa Tuhan bukan menjauh tetapi justru malah mendekat dan ingin menyelamatkan contoh ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa siapakah yang punya inisiatif apakah Adam dan Hawa yang mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari Adam dan Hawa Tuhan yang mencari Adam dan Hawa itu konsep iman kita saudara jadi Yesua mengajarkan kepada kita betapa sang pencipta itu tidak jauh makanya Yesua ajarkan doa Bapak kami Bapak kami yang ada di Syamayim jadi Tuhan itu dipanggil Bapak itu kan hubungan keluarga saudara kemudian kita juga melihat di dalam kitab Yohanan pasal satu ayat yang ke-12 disana dikatakan bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim anak-anak Elohim ini luar biasa status kita saudara dan status yang seperti ini tidak pernah ada di dalam agama manapun di dunia ini nah saudara aku yang terkasih empat ciri orang yang berkonsep timbal balik nah ini kita perlu tahu saudara ini konsep agama ada empat konsep yang timbal balik yang pertama adalah tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan karena menganggap semua itu adalah usaha sendiri kalau aku kaya aku sukses yaitu hasil usahaku coba aku tidak bekerja keras aku tidak akan sukses jadi tidak ada campur tangan Tuhan sama sekali dalam hidupku makanya coba saudara lihat orang yang egois seperti ini ketika hidupnya berhasil mau dia mengembalikan perpuluhan tidak mungkin saudara karena dia berpikir tidak ada peran Tuhan kok dalam usahanya dia tapi kalau orang itu ngerti bahwa usahaku itu berhasil karena ada peran Tuhan dia akan kembalikan perpuluhan karena itu menjadi haknya Tuhan yang memberi kita sehat yang beri kita kepandean yang memberi kita kemampuan itu saja jadi disini kita diberitahu oleh Tuhan melalui asaf tadi bahwa konsep agama itu seperti ini selalu ada timbal balik yang kedua dia masuk dalam hubungan legalistik hubungan yang legal yaitu bila seseorang bersusah payah maka ia merasa harus diberkati Tuhan aku sudah bersusah payah harus dong kau memberkati aku Tuhan sebetulnya saudara kalau kita ini baik-baik dihadapan Tuhan kalau kita ini bersikap manis dihadapan Tuhan tidak usah kita minta-minta pun Tuhan itu pasti memberkati kita percaya enggak saudara enggak usah jauh-jauh saya akan gambarkan pada diri saudara dengan anak saudara saja misalnya saudara punya anak apalagi saudara orang kaya punya anak anaknya itu penurut sekali sayang dengan orang tuanya ketika mau sekolah saudara melihat sepatunya itu rusak apakah saudara akan biarkan begitu lalu saudara berpikir biar aja sampai anak saya minta saya rasa orang tua yang baik tidak akan seperti itu saudara tidak usah kita minta pun Tuhan pasti akan memberi cuman masalahnya banyak diantara kita ini yang tidak bisa menyenangkan Tuhan dan ini yang harus kita sama-sama tingkatkan kehidupan kita dengan Tuhan sehingga ketika kita mengalami satu tantangan kita tuntut Tuhan kenapa Tuhan aku sudah begini kamu tidak melakukan ini nah saudara yang terkasih kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus kita melihat bagaimana Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita kadang orang bisa males ibadah orang bisa meninggalkan Tuhan karena dia itu tidak tahu tentang pokok inti dalam kehidupan orang itu sendiri tapi selama orang itu ngerti inti hidup dari dia sendiri yaitu bahwa aku orang berdosa aku sudah diampuni dosanya aku sudah dihapus dari dosa maka kita tidak akan dengan mudah meninggalkan Tuhan amin tapi karena kita tidak ngerti yang pokok ini sehingga kalau ada apa sedikit yang tidak nyaman mundur dari Tuhan ada apa sedikit tidak nyaman kita mutung tidak mau ibadah itu ya kenapa karena dia tidak mengerti pokok utamanya bahwa aku sudah diampuni segala kesalahanku dosa-dosaku sudah dihabus seperti kabut diterbangkan angin dan aku sekarang sudah mendapatkan hak untuk memperoleh keselamatan saat aku mati nanti nah kalau kita ngerti sampai disini kita akan mengasihi Tuhan di tengah-tengah tantangan seperti apapun kita tidak akan tuntut dia yang jelas kita meyakini bahwa Tuhan itu melihat segala penderitaan kita ada ayat yang mengatakan sehelai rambut di kapalamu jatuh itu Tuhan itu tahu masa kalau sehelai rambut jatuh saja Tuhan tahu apalagi tantangan hidup kita penderitaan kita yang yang justru membuat kita mungkin tidak mendapatkan pertolongan dalam tanda petik bisa saja karena Tuhan masih menguji kita atau mungkin karena dosa kita yang menutupi datangnya mujizat dalam diri kita jadi yang terpenting pada materi kita malam hari ini saudara sekalipun kita melihat kondisi keadaan seperti yang tadi saya sampaikan di awal kenapa ada bayi yang lahir cacat kenapa ada orang yang taat kehidupannya menderita kita abaikan itu semua dan kita tetap meyakini Tuhan itu adil Bapak Yahweh itu adil dan dia sangat mencintai saudara dan saya itu saja saudara camkan kemudian yang ketiga ia tidak pernah bisa menerima didikan Tuhan nah orang yang tidak pernah bisa menerima didikan Tuhan orang itu akan gampang melakukan sikat seperti Bani Asaf saudara padahal kalau kita mempelajari dalam kitab suci Tuhan yang merupakan seperti orang tua kita kita panggilnya saja Bapak dia kadangkala mendidik kita membimbing tetapi juga mendidik menguji kita juga makanya ketika Yesua datang ke dunia ini itu ada dua kelompok saudara ada yang disebut pengikut ada yang disebut murid yang disebut murid itu orang yang mau dididik yang mau diajar tapi berbeda dengan pengikut kalau pengikut tidak mau dia hanya ikut saja yang dia lihat juga cuma hanya mujizat tetapi kalau murid dia mau diajar barangkali Yesua ngomong terlalu keras dia tidak lari meninggalkan Tuhan tapi berbeda dengan pengikut coba saudara lihat di kitab Yohanan pasal 6 ayat 60 dan seterusnya ketika Yesua kotbah saya katakan Yesua kalau kotbah itu disamping dia hebat dalam penyampaiannya tetapi juga ada energi kasih yang begitu kuat yang dia sebarkan saudara tahu gak orang kalau mendengar Yesua kotbah harusnya itu terbangun rohaninya betul gak saudara karena Yesua bikin KKR bukan tetapi ternyata kalau saudara baca di Yohanan pasal 6 itu saudara akan menemukan bahwa orang ketika disinggung dosanya langsung dia mundur dari Tuhan meninggalkan Tuhan sakit hati saudara padahal Yesua kalau kotbah saya katakan tidak ada pengkotbah di atas muka bumi ini yang sanggup menandingi kehebatan Yesua dalam berkotbah tidak ada tetapi faktanya bukan kebangunan rohani yang didapat oleh orang-orang tetapi orang-orang itu justru mundur dari Tuhan sampai Yesua bertanya kepada Keva atau Petrus apakah kamu tidak mau pergi juga lalu si Keva berkata kemanakah kami harus pergi Tuhan perkataanmu itu adalah kudus dari Elohim nah ini orang yang mau jadi murid itu begitu saudara sekalipun ditempelak ya sudah dia terima saja tetapi berbeda dengan pengikut nah kita perlu pertanyakan malam hari ini saya ini termasuk pengikut yang ikut Yesua ke Kapernaum dia ikut ke Kapernaum Yesua ke Nasaret dia ikut ke Nasaret Yesua ke Danau Galilea dia pergi ke Danau Galilea tapi cuma ngikut saja istilahnya dalam dunia sekarang itu mungkin saya sebut dengan istilah simpatisan hanya simpatik saja tetapi dia tidak pernah mau dididik tidak pernah mau diajarkan oleh Tuhan nah ini ciri-ciri dari orang yang tadi saya sebut tidak pernah menerima didikan Tuhan gampang mutungan gampang marah dan yang keempat dia mudah kecewa dan selalu menuntut Tuhan untuk kepuasan dirinya kadangkala dalam perjalanan hidup kita itu suka berhadapan dengan ketidak nyamanan bagaimana jalan hidup saya ini kadang tidak nyaman kadang mengalami kejenuhan sekali lagi kalau sudah kita mengalami seperti itu jangan pernah menyalahkan Tuhan tetapi jelas itu ada faktor luar yang sedang menghambat hidup saudara paham apa yang saya sampaikan saudara sama seperti bayi yang lahir cacat tadi jangan sampai kita salahkan Tuhan karena terlalu banyak faktor dari luar faktor eksternal istilahnya begitu yang membuat seseorang itu mengalami hambatan demikian juga kita ada banyak faktor yang membuat kita mungkin bisa lemah kita bisa kecewa kita bisa sakit hati banyak sekali faktor tapi jangan serta-merta menyalahkan Tuhan sering sekali saya menemukan orang-orang yang mengaku orang percaya tetapi dia gampang kecewa meninggalkan Tuhan saya katakan itu semua adalah faktor eksternal faktor yang datangnya dari luar kalau saya menyebut satu persatu bisa sangat banyak sekali salah satu diantaranya mungkin ketidaktaatan kita mungkin karena Tuhan sedang menguji kita ada banyak hal mungkin juga karena ada serangan datang dari luar dari seseorang bisa saja terjadi dalam dunia supranatural itu apapun bisa terjadi kalau di dunia supranatural itu apapun bisa terjadi maka kita pun juga harus menggunakan konsep iman untuk menjalani hidup ini agar hidup kita selalu berkemenangan ini yang harus kita ketahui yang berikutnya tetapi Tuhan itu akhirnya memproses asaf dan ada tiga hal yang membuat asaf akhirnya berbalik dari konsep pola pikirnya yang salah ini asaf mulai sadar makanya kalau saudara membaca tadi dari ayat 1 sampai selesai saudara akan temukan dari pasal sekian sampai sekian itu wujud kekecewaan asaf tetapi di bagian berikutnya di ayat-ayat berikutnya disitu asaf mulai menyadari akan kesalahan yang dia alami ya sama seperti kalau saya lihat ini gambaran seseorang yang membuat guci atau membuat tempayan atau membuat gedong itu ada proses saudara tidak mungkin orang itu tidak ada proses semua diproses dia harus diambil dulu dibuangin batu-batu kerikilnya hal-hal yang kasar dibuangin dulu baru setelah itu dibanting banting supaya tanah lihat itu sedikit melentur baru setelah itu diputar dibentuk waktu dibentuk pun mengalami dua tekanan baik tekanan yang datang dari dalam maupun tekanan yang datang dari luar seperti orang bikin ini dia akan ditekan dari dalam dan ditekan dari luar baru dia akan naik coba saudara lihat orang yang bikin ini pernah gak saudara lihat itu ketika lempung atau tanah lihat itu ditaruh di pelarikan kemudian pelarikannya diputar maka dua tangan orang itu akan menekan dan ketika tanah lihat itu ditekan maka tanah lihat itu akan naik ke atas itu gambaran dari tekanan tekanan hidup kita baik yang datang dari luar maupun tekanan yang datang dari dalam jadi ketika kita mengalami tekanan kita bersyukur berarti kita sedang dinaikkan oleh Tuhan Tuhan bisa saja memakai si A si B si C itu kan cuma alat saja jangan lalu ketika kita mengalami tekanan orangnya dibenci padahal Tuhan pakai orang itu untuk mengangkat hidup kita saya ambil contoh misalnya seperti Yusuf saudara saudara lihat Yusuf itu ketika dia sudah berhasil kakak kakaknya nangis dan berkata maafkan saya ampuni saya kamu hidupnya menderita sampai akhirnya kita bisa ketemu di sini kakaknya berkata kamu tidak usah merasa bersalah justru karena kamu aku ada di sini coba kalau sampai Yusuf tidak dicemplong ke sumur tidak dijual mana bisa sampai ke Mesir tidak mungkin bisa jadi semua perjalanan hidup kita yang penting kita yakin bahwa Tuhan itu punya rencana besar dalam hidup kita percayalah bahwa hidupmu tidak akan terus menerus mengalami tekanan karena sekali lagi tekanan atau bahkan saudara mengalami kemerosotan itu selalu datangnya dari faktor luar atau Tuhan yang sedang mendidik hidup kita kita lihat yang berikutnya yang pertama di ayat 17 saya akan coba untuk kembali baca di ayat 17 disana dikatakan demikian saudara sampai aku masuk ke tempat kudus Elohim aku memperhatikan kesudahan mereka nah pada saat Asaf mengalami kekecewaan yang besar ia tidak lari kepada hal-hal lain dan tidak lari dari pelayanannya ini yang penting saudara dia tidak lari dari pelayanannya tetapi ia semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari jawaban pada Tuhan makanya Paulus mengajarkan kepada kita disana dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Yahweh kenapa karena orang kalau rohnya tidak menyala-nyala ketika dia dalam pelayanan mengalami benturan pasti mundur pasti kecewa pasti meninggalkan Tuhan tapi kalau orang itu rohnya menyala-nyala sekalipun mengalami kekecewaan dia tidak mundur dia tidak lari dari pelayanannya tetapi justru semakin mendekat kepada Tuhan amen nah ini yang harus kita ketahui pernahkah di dalam diri kita ada satu pemikiran aku kok sepertinya sudah mulai malas dalam ibadah itu tanda saudara itu indikator bahwa kita sedang mengalami kemerosotan dalam soal iman dan kalau tidak segera diatasi itu akan sangat berbahaya yang kedua di ayat yang ke satu 18 dan 20 ya saya baca ulang sekali lagi di ayat 18 sampai 20 saja sesungguhnya engkau akan menempatkan mereka di tempat yang licin engkau menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran betapa mereka menjadi hancur dalam sekejap mereka habis lenyap oleh karena kengerian bagaikan mimpi pada saat bangun ya Tuhan ketika bangun engkau memandang hina rupa mereka nah disini dia tidak lagi cemburu terhadap orang-orang fasik yang berhasil Tuhan mengizinkan orang-orang itu untuk berada di tempat-tempat yang licin orang-orang yang hanya mengejar kekayaan dunia akan diperhamba oleh hal-hal yang dikejarnya nah disini Asaf mulai menyadari dia tidak lagi cemburu yang penting disini saudara kalau orang sudah cemburu itu apa saja yang dipandang itu jadi jahat saudara orang cemburu cemburu dan iri itu sama apa yang dia pandang itu jahat luar biasa misalnya ada anak tiga misalnya atau empat gitu lalu yang satu ini punya kekurangan dalam hidupnya sehingga karena yang satu ini punya kekurangan dia sering diabaikan oleh orang tuanya ini pola dunia suka begitu saudara yang pintar disanjung-sanjung yang bodoh ini diabaikan dia akan sakit hati dan itu sangat berbahaya sekali kalau sudah seperti itu dan tidak segera diatasi maka yang terdapat atau terjadi adalah kecemburuan yang semakin kuat dan dia akan semakin hebat sakit hatinya saudara jadi kita harus mulai menyadari jangan sampai kita cemburu yang berikutnya di ayat 23 sampai 27 saya rasa kita tidak usah baca sekarang yang ia ingini adalah Tuhan sendiri sekarang Tuhan memiliki nilai lebih besar daripada harta manapun juga ini penting disini artinya hanya Tuhan sendiri yang menjadi keinginan hatinya meluap luap suka cita untuk dekat sama Tuhan kalau kita sudah sampai pada taraf ini percayalah kehidupan kita akan senantiasa puas kehidupan kita tidak akan frustrasi tetapi kehidupan kita akan terus maju dan tidak akan menyalahkan Tuhan amin nah malam hari ini saudara apa yang saya sudah sampaikan marilah kita tetapkan hati bahwa Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang adil Tuhan yang benar Tuhan yang dasyat dia telah menyelamatkan kita dan hidup kita akan selalu ada dalam kesuksesan Tuhan sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya terima kasih